Setelah berhasil mengamankan dua orang tersangka, tim opsional Polsek Tobwali kembali berhasil mengamankan dua tersangka lainnya dengan inisial N dan RP dari lima pelaku pencurian keramik masjid di wilayah Tobwali. Kapolsek Tobwali Ibtu Yandri C. Akib mengatakan, dalam kasus pencurian keramik masjid di Tobwali sudah mengamankan empat orang pelaku dan saat ini pihaknya sedang memburu satu orang tersangka lainnya. Ia menjelaskan satu orang tersangka yang sedang diburu oleh tim opsional Polsek Tobwali ini adalah merupakan penadah keramik hasil curian dan merupakan otak pelaku. Saat ini keempat tersangka sudah diamankan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ya, untuk tersangka pencurian keramik di masjid Al-Fitra Desa Kelurahan Teradan, kita berhasil menangkap dua orang lagi tersangka dari lima tersangka yang melakukan pencurian. Berinisial N dan RP. Ada satu orang lagi berinisial Y dan penampung dari penadah dari pencurian keramik masjid tersebut. Selain itu, Kapolsek mengingatkan agar para pelaku tindak kejahatan jangan sampai berani melakukan tindak pidana di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena pihak kepolisian tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas terukur. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim melaporkan.